Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Realme dengan kasus terkunci layarnya dan lupa pola untuk buka kunci layarnya serinya adalah RM8 3263 atau Realme C21Y kebetulan untuk Realme C21Y ini menggunakan chipset Spectrum bukan Mediatek ataupun Qualcomm tetapi Spectrum jadi kita akan coba untuk unlock kunci layar pada Realme C2 ini menggunakan power tool dari Miraclebox dan ini dia sudah kita siapkan setupnya tool ini gratis tidak perlu menggunakan dongle tidak perlu menggunakan box dan tidak perlu membeli kredit ataupun bayar aktifasi untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua seperti ini kemudian kita klik OK aja dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai selanjutnya kita install kita double klik untuk file actionnya dan kita tunggu sampai muncul tampilan installernya untuk bahasa pilih Inggris saja kemudian klik OK setelah next pilih I accept kemudian next lagi kemudian next lagi kemudian create desktop icon kita centang kemudian next lagi dan kita tunggu sampai proses installnya selesai oke jadi untuk menjalankan power tool ini kita membutuhkan internet yang stabil jadi komputer atau laptop kita harus terkoneksi ke jaringan internet untuk menjalankan power tool ini mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya menggunakan power tool versi 1.0.2 sudah tidak bisa dijalankan lagi karena tidak bisa terkoneksi ke server bisa menggantinya dengan versi 1.0.3 ini dan untuk menjalankan tool ini pastikan komputer atau laptop kita terhubung ke jaringan internet oke sudah selesai untuk proses installnya berikan centang pada bagian launch miracle power tool kemudian kita klik finish dan kita tunggu sampai power toolnya berjalan nanti kita akan melihat juga file txt namanya adalah redmi txt dari notepad seperti ini ini berisi tentang device yang support dengan power tool silahkan teman-teman baca saja oke ini dia sudah muncul notifikasi connecting to server tadi dan sekarang untuk power toolnya sudah bisa berjalan ini dia dan jika power tool versi 1.0.3 ini sudah tidak bisa dijalankan berarti sudah keluar versi terbarunya silahkan teman-teman cari update nya untuk menggantikan versi 1.0.3 ini selanjutnya kita jalankan juga device manager untuk mengetahui apakah handphone terhubung ke komputer atau tidak apakah handphone dapat dibaca oleh Windows kita atau tidak oke selanjutnya kita akan kembali ke tampilan handphonenya dulu kita siapkan kabel data yang bagus langsung aja untuk kabel datanya bisa kita colokkan ke komputer kemudian sebelum kita hubungkan realme c21 y ini ke komputer yang akan kita gunakan kita bisa matikan dulu handphonenya tekan tombol power kemudian geser ke bawah untuk power off selanjutnya kita akan bergabung lagi dengan tampilan Windows kita selanjutnya sebelum kita hubungkan handphone ini ke komputer karena kebetulan realme c21 y ini menggunakan chipset spectrum maka kita pilih menu yang unisoc kemudian di sebelah kanan kita pilih menu enter diak dalam kurung new setelah muncul keterangan plug power of phone video USB cable kita langsung hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data tanpa menekan tombol apapun kemudian kita tunggu sampai handphone ini terbaca oleh power toolnya dengan keterangan seperti ini diak switch success kemudian wait until pot reconnect jadi kita tunggu sampai infonya terbaca oleh device manajernya sebagai pot kom dan LPT kemudian di bagian bawahnya muncul keterangan SPRD U25 diak pada kom sekian untuk menghapus kunci layarnya kita bisa klik aja menu reset factory dan kita tunggu sampai prosesnya selesai ini dia factory reset sudah sukses kita tunggu sampai handphone ini restart otomatis muncul logo realme di layarnya kemudian diikuti selanjutnya muncul tampilan erasing atau menghapus user data pada handphone ini sekaligus menghapus kunci layarnya perhatikan tampilan erasingnya sudah muncul kita tunggu aja sampai proses loadingnya ini selesai untuk durasi web datanya atau erasing user datanya tadi kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 menitan dan untuk loading realme nya seperti ini juga kira-kira membutuhkan waktu sekitar 2 menitan jadi untuk total durasi kira-kira 4 sampai dengan 5 menit untuk data bagaimana apakah data-data aman foto video aplikasi kontak tentu saja semua datanya hilang jadi tidak tidak ada yang bisa kita selamatkan handphone akan tereset lagi ke pengaturan pabrik semua data yang ada di internal memori handphone ini akan hilang tanpa terkecuali foto video aplikasi kontak catatan semuanya akan hilang oke untuk mempersingkat waktu proses loadingnya kita percepat saja setelah kurang lebih sekitar 4 menit proses loadingnya sudah selesai dan langsung muncul ketampilan seperti ini dan ternyata untuk tampilan selamat datangnya berbeda dengan realme seri lainnya yang menggunakan chipset Qualcomm ataupun MediaTek kita akan langsung untuk Bypass saja tampilan setupnya sekaligus untuk Bypass FRP akun Google nya jika kita lihat di pojok kiri atas layar handphonenya ada logo gembok yang yang menandakan jika handphone ini terkunci FRP akun Google kita akan Bypass langsung aja dengan cara masuk ke menu emergency call kemudian kita ketikkan spesial kode yaitu bintang pagar 813 pagar spesial kode untuk Bypass FRP dan setup pada handphone realme ataupun Oppo masih sama ya dan sekarang handphone sudah langsung masuk ke tampilan menu untuk akun Google nya sudah berhasil kita Bypass begitu juga dengan tampilan setupnya sudah berhasil kita Bypass tanpa harus capek-capek kita lakukan setup sampai ke tampilan menu apalagi jika ternyata kita lupa akun Google nya maka cara Bypass nya menggunakan spesial kode tadi sekarang kita akan coba untuk merestart handphone ini apakah aman atau handphone akan kembali ke tampilan setup atau handphone akan kembali lagi meminta verifikasi kunci layar kita akan lihat dulu jika ternyata setelah kita restart ini handphone aman bisa masuk ke tampilan menu lagi maka proses yang tadi kita lakukan untuk menghapus kunci layar dan Bypass akun Google nya sudah berhasil handphone selanjutnya siap kita gunakan kembali kita tunggu dulu proses restartnya masih berjalan yang jelas saat menggunakan power tool tadi komputer ataupun laptop yang kita gunakan harus terhubung ke jaringan internet dan setelah berhasil kita hilangkan kunci layarnya dan juga kita Bypass FRP akun Google nya handphone ini seperti kita reset ke pengaturan pabrik semuanya akan hilang baik itu foto video aplikasi yang sudah kita download kemudian kontak kemudian catatan semuanya akan hilang tidak bisa kita pulihkan lagi kecuali kita ingat akun Google nya beberapa data yang sempat kita backup seperti kontak ataupun foto pada akun Google tersebut kemungkinan bisa kita pulihkan lagi dan ini adalah realme c21 y sudah berhasil kita unlock kunci layarnya dan juga kita Bypass FRP nya dengan tool gratis terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota